Hai guys saat ini saya mau tes antigen kebetulan di deket emporium ada drive-thru jadi kita nggak usah jauh-jauh ke bandara gue guys ini tanggal 6 bulan 4 2022 infonya pas saya mau upload video ini ke Bali Genos sudah ada ini buat temen-temen yang di daerah fluid peak dan sekitarnya jadi enggak harus jauh-jauh ya guys ya ini deket peapa pergudangan belakang emporium posisinya ini dia ada di kiri nih Hai nah ini dia posisinya kesya kita masuk dulu guys ya 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 bukan dari jam berapa tadi jam berapa di sini bukanya jam 7-7 sampai jam-jam 7 malam di rumah aja ini keberapa teknik lupa iya saudara ini aja buat urusan aja kembali bukan buat liburan perjalanan asli kupang ya asli kupang ini apa dulu nih terima kasih jadi guys disini tes nah ini saya antigen nanti dia kirim via whatsapp hasilnya bentuk pdf nanti kita bisa print nah disitu udah bisa berlaku buat penerbangan terus apa namanya kalau teman-teman mau langsung ambil hasilnya itu bisa nunggu kurang lebih satu jam karena susternya harus lapor ke RS disini kebetulan baru ada satu bulan baru konsumnya baru ada satu bulan jadi gak terlalu ramai jadi kalau teman-teman yang tinggal di dekat daerah fluid jadi gak harus jauh-jauh ke bandara ini posisinya dekat belakang eporium dia buka jam 7 pagi sampai jam 7 malam layakannya yang kayak tadi ya oke lah ya masih masih oke lah ibaratnya harganya tadi 220 yang PCR saya gak tau karena saya gak tanya nanti sesing aja ini dari Farhana rumah sakit Farhana mes gabungan dari rumah sakit Universitas Indonesia jadi ini saya mau ke Bali mas kan syaratnya per 1 April itu minimal tes genose 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 atau genose antigen sama PCR nah karena genose harus harus sebelum keberangkatan misalkan jam 10 pagi belum ada di Jakarta nah itu sebelumnya harus tes genose dulu nah kebetulan juga katanya sih di Jakarta belum ada tuh guys genosenya jadi mau gak mau antigen aja oke ini review apa maksudnya vlog singkat aja dari Ombok semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau liburan ke Bali nah kalau saya gak liburan karena saya ada urusan ke Bali jadi mau gak mau saya mesti terus info tambahan untuk ke Bali itu 3 kali 24 jam sebelumnya harus 2 eh 2 sorry 2 2 kali 24 jam sebelumnya harus ada berlakunya berlaku surat antigennya oke kalau ada yang mau tanya-tanya nanti tinggalin aja di kolom komentar nanti saya jawab kalau ada yang masih bingung ya pokoknya tanya-tanya aja oke thank you ya guys ya bye